Oke selamat berjumpa kembali ya guys di channelnya Aman Hablin Sob Kali ini kita sedang gambar-menggambar ya guys ya Ini kita proses menggambar New Omen Sprint X yang paling terbaru ya guys Ada perubahan dari seri-seri sebelumnya Ini kita aplikasikan sedikit Ada yang paling menonjol perubahannya yaitu di rail bawah ya guys ya Kita coba kasih sedikit agak panjang untuk rail bawahnya guys ya Ini New Omen Sprint X Oke ini rilis dengan chamber set ya guys ya Jadi maksudnya chamber set itu tanpa suling, tanpa tabung, tanpa regulator ya guys ya ini Jadi mungkin barangkali pabosku semua mempunyai suling andalan ataupun tabung sudah punya Ingin diaplikasikan sangat bisa ya guys ya disini Oke dan ini tapi sudah mendapatkan strobong ya guys ya Sangat rekomendasi ya guys ya ini strobong maksimum panjang Sulingnya 65 cm ya guys Untuk masuknya ke chamber suling masih sama di Ode 13 ya guys ya Oke ini rilis chamber set ya guys ya ini mantap sekali guys Oke ada sedikit perubahan-perubahan dan untuk bahan tidak berubah ya guys ya Masih di Duralium T6065 daleman stainless dan misumi ya guys ya Oke ini untuk penampakannya Chamber set New Omen Sprint X ya yang terbaru Dan ini untuk rail ini PNP ya untuk semua Omen barangkali nanti yang sudah mempunyai Omen ingin merubah tampilannya Bisa dibantu ya guys ya ini untuk rail bawahnya PNP karena proses full CNC semua ya guys ya Ini kita akan intip untuk dalemannya Oke sip mantap ya guys ya Yos Sangat rekomendasi bosku semua ya Ini kita intip proses gambar menggambarnya Sekalian nanti kita proses intip proses di CNC nya ya guys Karena kita langsung naikkan ke proses CNC Ini Omen Sprint X yang terbaru Ada sedikit perubahan dari seri sebelumnya ya guys ya Oke mantap sekali bosku Terima kasih yang selalu pantengin channelnya Amanah Blilsoft Jangan lupa di like, komen, dan di share ya untuk channelnya Dan mungkin ada masukan untuk namanya yang bagusnya Mungkin Omen Sprint X apa ya Bisa dimasukin aja di kolom komentar Oke Yos mantap Pobosku semua Ini Rekomendasi buat yang ingin mempunyai Unit Model seperti RTI Dan kita langsung intip proses CNC nya ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!